Intro Assalamualaikum pemirsa oke pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk memodifikasi cek USB dari charger hp yang bisa digunakan untuk mengetes power supply sebuah STB ataukah rusak ataukah tidak atau untuk menentukan kerusakan STB mati total power supply nya atau mesin nya yang rusak maka kita tidak perlu membongkar STB nya cukup kita siapkan charger hp seperti ini dan juga 2 buah kabel charger hp nya ini nanti kita modifikasi jadi ketemunya seperti ini semua yang kecil kita hilangkan ya untuk micro USB nya kita potong lalu kita ambil kabel yang berwarna merah dan hitam saja yang putih kita hilangkan saja dan hijau kita ambil seperti ini ini buat teman-teman yang tidak punya solder kita tidak perlu khawatir kita tidak perlu khawatir cukup kita sambung saja nanti ini yang satu pun kita hilangkan untuk micro USB nya dan sama kita ambil kabel yang berwarna merah dan hitam oke setelah seperti ini kita sambungkan hitam dapat hitam dan merahnya ini kita kupas kita bikin pas ini disini ini tidak terlalu rapi ya sesuai cepat kita menyentuhkan bagi teman-teman yang punya solder tentu lebih baik di solder ini karena yang bertanya pemakai bukan tuang servis jadi supaya lebih mudah dan cepat tidak pakai solder ini untuk merah dapat merah kita sambungkan sudah jelas seperti ini ya merah dapat merah hitam dapat hitam dan ini ujung-ujungnya semuanya USB sekarang kita isolasi dulu supaya lebih aman untuk pemirsa semuanya bisa lebih rapih lagi tentunya ini hanya poin-poinnya saja seperti ini oke sudah jadi kabelnya seperti ini ya yang satu kita masukkan ke charge charger HP lalu kita colokin ke stacker pastikan kabel dan adaptornya dalam keadaan baik oke dan sudah siap kita gunakan oke dan langsung kita colokin saya lewat belakang ini dan langsung boot ini untuk stacker tidak saya colokin di listrik ya ini murni dari charger HP dan setelah boot kita tunggu apakah bisa sampai mendapatkan sinyal atau channel ini tidak saya kasih ke TV ya nanti kalau ini berubah jadi channel berarti sudah jadi oke sudah berubah channel 0002 ini berarti sudah jadi untuk adaptornya ini cocok untuk mengetes STP metric ini dan jika adaptornya tidak kuat maka akan boot saja ya tidak sampai ke channel oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh